oke ketemu lagi dengan saya di channel lagu selektronika pada kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin yang sudah saya terima pertanyaannya cara mengatasi kit mixer yang seperti ini katanya over kalau memakai input itu pakai HP itu tidak bisa over normal-normal saja ketika menggunakan DVD player maka suaranya itu kasar serta over teman-teman teman-teman tentunya bingung ya bagi pemula untuk mengatasi kit mixer yang seperti ini over jadi saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua teman-teman yang sudah bertanya lewat WhatsApp ya untuk mengatasi master mixer maksudnya mixer yang seperti ini tujuh potenso ya suaranya yang over dan cara mengatasinya sangat mudah sekali saya akan jelaskan dengan detail teman-teman mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oke sebelum lanjut videonya ini hampir menjelang bulan puasa ya bagi yang menjalankan saya atas nama channel lagu selektronika mohon maaf minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin untuk memulai bulan-bulan ramadhan ya bagi-bagi umat muslim yang bagi merayakan serta mohon maaf apabila saya pribadi punya kesalahan ke teman-teman semua ya kepada subscriber semua yang disengaja maupun tidak disengaja serta kesalahan dalam memberi keterangan tentang isi konten-konten saya ya saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas dukungannya teman-teman semua karena tanpa dukungan teman-teman mungkin channel ini tidak bisa berkembang ya teman-teman terima kasih banyak saya ucapkan dan hampir eh apa ya kedatangan bulan suci ramadhan semoga kita dilimpahkan rezeki yang barokah serta umur yang barokah dan juga eh diberi kesehatannya teman-teman serta tetap semangat dalam berkarya dan terima kasih banyak untuk semuanya tanpa terkecuali terima kasih banyak saya ucapkannya Minal Aydin Wolva Aydin Oke kita lanjut saja ke pokok pembahasannya teman-teman di sini saya akan membahas mixer lagi yang mereknya seperti ini Hai merek hoki teman-teman merek hoki dan disini ada tiga isi teman-teman dan tipe isinya ini menggunakan IC 741 bukan bukan CRC 4558 ya 41 disini menggunakan CRC 741 disini ada tiga buah dan fiturnya disini ada volume ada treble ya di sebelah sini treble ada metal dan juga ada bass dan yang bagian tiga ini ada efek untuk efek yang teman-teman dan disini untuk memonitor atau monitor dan ada balan Oke teman-teman pemula semua kebingungan cara mengatasi mixer yang seperti ini suaranya over ya saya akan jelaskan komponen apa aja yang harus dirubah agar supaya mixer ini tidak over teman-teman teman-teman harus memperhatikan di jalur ini di jalur sini karena disini adalah inputnya teman-teman lain input disini ada lain input untuk DVD player ya dan satunya lagi untuk mikrofon tentunya ini IC1 yang dipakai teman-teman bisa diperhatikan ini jalur untuk DVD ya lain-in dan makinnya atau adalah untuk mikrofon jalur yang mikrofonnya ini ini adalah gennya teman-teman bisa diperhatikan disini ya diurut saja jalurnya ini jadi untuk mengatasi suara yang over teman-teman perhatikan resistor yang ukurannya resistor film ini ukurannya 100k disini ya bisa diperhatikan teman-teman disini ukurannya 100k jadi teman-teman ganti ukuran ini yang lebih kecil ya dari 100k bisa teman-teman gunakan 82k atau 56k teman-teman bisa bandingin sendiri ya nanti beda-bedain suara yang mana yang cocok apakah 82k atau 56k atau 47k teman-teman ganti ini terus yang kedua disini ada 180k ya di sini teman-teman bisa menggantinya ini sama seperti di atas ini ya bisa dikasih dikecil bisa dikecilin disini kan 180k teman-teman bisa diperhatikan 180k teman-teman bisa menggantinya dengan 100k atau kalau masih kurang atau tetap apa ya tetap over teman-teman bisa ganti sampai mendekati suara yang diinginkan oleh teman-teman saya mengasih cara ini ya karena saya sering menggunakan dengan cara ini untuk mengatasi kit mixer yang over yang bikin suaranya itu tidak enak didengar ya teman-teman sangat bising sekali kalau over jadi langkah ini saya lakukan untuk mempercepat dan supaya lebih rapi ya tanpa menambah alat satu apapun kadangkala teman-teman menambah restan resistor di bagian input ini untuk menahan frekuensi yang keluar dari DVD atau microphone untuk mengurangi frekuensi tapi kalau saya tidak menggunakan restan di bagian input ini ya saya tetap merubah di bagian IC ini agar supaya suara yang dihasilkan itu maksimal ya dan cukup mudah ini eh khusus teman-teman pemula yang sudah bertanya terima kasih banyak jadi caranya untuk mengatasi kit mixer ini over diperhatikan di area sini ya Oh iya sebelumnya saya mohon maaf ya karena saya cuman mengasih penjelasan saja jadi teman-teman bisa membuktikan sendiri ya dengan cara sambil berpraktek di rumah ini pasti berhasil teman-teman karena yang saya upload ini atau yang saya terangkan ini sudah saya sering lakukan pada kit-kit mixer pada umumnya yang seperti ini dan yang mirip Yamaha juga serta eh pokok yang masih berjenis lokal ya ini lokal jadi sangat mudah sekali untuk mengakalinya agar supaya suara yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan kita teman-teman jadi yang perlu diingat di kedua komponen ini teman-teman kalau yang tiga isi ini kalau yang seperti Yamaha itu beda lagi eh maksudnya posisinya itu beda tapi fungsinya itu sama cari yang ukuran 100k ya teman-teman yang seperti ini dan disini teman-teman jadi teman-teman harus menggantinya disini dulu di 100k ini ganti dengan 56k atau 47k atau teman-teman bisa cari sendiri ya sesuaikan sendiri dengan karakternya teman-teman semua karena setiap orang itu berbeda-beda karakter ya berbeda-beda keinginan suara mixernya itu seperti apa jadi saya membagikan referensi ini agar supaya teman-teman tidak kebingungan ya komponen apa yang harus diganti atau dirubah jadi saya saya mengasih tahu ini untuk prakteknya teman-teman bisa praktekin sendiri di rumah ya Oke semoga bermanfaat cara mengatasi kit mixer yang seperti ini yang suaranya over teman-teman semoga teman-teman bisa mengutati sendiri ya Oke terima kasih banyak jangan lupa dukungannya klik like subscribe dan komen-teman ya oke sekian dulu video dari saya Terima kasih